Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan Di channel Papi Kembar Auto Dan video kali ini Kita sedang Lihat mobil Strada Triton HDX Ini Strada Triton yang terbaru ya teman teman Jadi disini keluahannya Mobil ini mati mendadak Nah kira-kira Apakah penyebabnya Ikuti terus channelnya Papi Kembar Auto Jangan lupa dukung terus channelnya Dengan cara tekan tombol subscribe like share dan komen videonya Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita semua Nah di hadapan api sekarang Ada mobil Strada Triton Tipe-nya tipe HDX ya Ini Strada Triton yang terbaru Kalau tidak salah Ini tahunnya tahun 2017an Nah disini keluahannya Mobil ini mati mendadak Teman teman ya Mobilnya mati mendadak Dan setelah kita periksa Kita cek Ternyata Timing bellnya putus Dan setelah kita Cek Kita analisa Penyebab kerusakannya Teman teman Jadi kilometernya itu Masih rendah Masih di bawah 100-100 ya Jadi Mobil yang Mobil yang Tahun 2017 2018 Itu Kalau dia Penggantian Temingnya Bisa Sampai 100 ribu Menurut papi ya Tapi kalau di buku Buku standarnya Standarnya itu 100 ribu Tapi kalau kita Rekomendasinya di 50 ribu kilometer Jadi disini Sudah perbaikan Perbaikannya Di bagian Piano clap Yang patah Biasa Kalau untuk Pajero dan Triton Kalau dia putus Teming bell Jangan dulu Dibongkar ya Untuk bagian Dekselnya Tapi analisa Bisa dulu Untuk bagian Rocker armnya Biasanya Rocker arm Atau Pinoclapnya Yang patah Itu aja ya Nah disini Kita lihat Kondisinya Kondisi dari Teming bellnya Itu putus Seperti ini ya Teman teman Ini Ini putusnya Seperti ini Jadi Bagian yang ini Yang rontok ya Jadi bagian ini Yang sempat Rontok Jadi Seperti ini Nah Jadi gigi ini Yang rontok Namun untuk Kondisinya Lumayan bagus Untuk kondisinya Lumayan bagus Belum Belum ada Apa Retak Kemudian Indikasi Pada Teming bell Yang Sudah Waktunya Ganti ya Nah ini Kondisinya Masih Lumayan bagus Ya Masih Lumayan bagus Dan Biasanya Kalau masih Ada tulisannya Itu Teman teman Nah ini dia Ini kan Masih ada ya Harusnya Masih Bagus Nah disini Penyebab Utama Dari Mobil ini Putus Teming bell Ini dari Sininya Teman teman Ini siapa tahu Nanti teman teman Mengalami Hal yang Seperti ini Jadi Permasalahan itu Di bagian Di bagian Supply pom Ini Ini Ngancing ya teman teman Kalau dia diputar Ke bagian sini Itu aman Dan Ke kanan Itu ngancing Teman teman ya Ini gak bisa Arus Keras Nah Harusnya sih Pakai Pakai tangan Itu enteng Ya Jadi Berat Kemudian Pada saat Dianekan Itu akan Agak berat Kemudian Pada saat Dianekan Itu akan Enteng Ini Sini Untuk Bagian Supply pom Berat sekali Teman teman ya Jadi Untuk Permasalahannya Untuk Penyebab Utamanya Kemarin Di bagian Supply pom Yang ngancing Nah Jadi Permasalahan Utamanya Di Mobil Strada Triton Ini Teman teman Jadi Kerusakan Yang terjadi Itu Biasa Ya Di roket Arem Ya Nah Akibat Dari Supply pom Yang ngancing Dan Ini Masih Kita Telusuri Ya Penyebab Rusaknya Supply pom Ini Akan Kita Cek Dan Kita Bongkar Untuk Dalamannya Nanti ya Mudah Mudahan Si mobilnya ACC Karena Ini Mobil PT Agak Bingung Juga Kita Untuk Estimasi Perbaikannya Teman teman Ya Nih Gara Gara Supply pom Yang ngancing Nah Ini Ini Gak bisa Muter Lagi Ya Teman teman Ya Di posisinya Seperti ini Ya Teman teman Ya Jadi Ini Posisinya Ngancing Gak mau Muter Ya Sekarang Ya Nih Gak mau Muter Sama Sekali Untuk Supply Pom Nah Itu Penyebabnya Jadi Untuk Penyebab Taming Bell Putus Bisa Beberapa Beberapa Penyebab Yang Sering Terjadi Terjadi Oke Itu Saja Teman teman Infonya Dari Papi Kembar Auto Mudah Mudahan Ini Menambah Pengalaman Kita Untuk Menangani Sebuah Masalah Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Pagi Bosku